KPK menyebut wali kota Bandung Yana Mulyana menerima swap senilai Rp924,6 juta terkait proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider, ISP, untuk layanan digital Bandung Smart City di pemerintah kota Bandung. Duit itu diterima Yana bersama Dadang Darmawan kepada Dinas Perhubungan Pemkot Bandung melalui perantaraan Hairul Rijal, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. KPK mengungkapkan nilai proyek penyediaan jasa internet di Dishup Pemkot Bandung ini mencapai Rp2,5 miliar. Kasus itu bermula saat pemerintah kota Bandung pada 2018 mencanangkan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City. Kemudian, saat Yana dilantik menjadi wali kota Bandung pada 2022, Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan, di antaranya layanan CCTV dan ISP. Yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet, ISP, untuk Bandung Smart City yaitu PT Sarana Mitra Adiguna dengan posisi Beni selaku Direktur dan Andreas Guntoro selaku Manager dan juga PT Citra Jelajah Informatika dengan posisi Sony Setiadi selaku CEO. Kemudian, sekira Agustus 2022, Andreas dengan sepengetahuan Beni bersama dengan Setiadi menemui Yana di pendopo wali kota. Ia bermaksud supaya diloloskan mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandung. Pada Desember 2022, kembali dilakukan pertemuan antara Sony, Hyrule, dan Yana di pendopo wali kota. Pada pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari Sony pada Yana, sekaligus membahas pengondisian PT Cifu sebagai pelaksana pengadaan Hayaspi di Dishup Pemkot Bandung. Terima kasih. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.